Intro Assalamualaikum Wr. Wb dan selamat sore pemirsa saya Raisa Alemuddin hadir bersama Anda dalam program spesial Isu Dialog dan telah hadir beberapa narasumber kita pada sore hari ini yang akan membahas tentang isu strategis pelayanan kesehatan di Kabupaten Mamuju Tengah untuk itu saya perkenalkan narasumber kita yang pertama ada Kepala Dinas Kesehatan Bapak Setia Bero SKM dan Sekretaris Dinas Kesehatan Haja Nilmawiyak dan Wakil Ketua 2 DPRD Kabupaten Mamuju Tengah Bapak Hasanuddin Sailon dan tokoh masyarakat sekaligus Kepala Desa Bapak Sultan Terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Isu Dialog Selanjutnya saya akan bertanya kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju Tengah tentang upaya yang dilakukan dalam hal capaian standar pelayanan minimal Target yang pertama adalah harus tercapainya standar pelayanan minimal yang menjadi prioritas pertama dalam pembangunan kesehatan yaitu ada 12 indikator kemudian yang kedua adalah program prioritas kita adalah visi-visi Bapak Bupati kita dimana pembangunan kesehatan adalah tersedianya sumber daya manusia yang cukup dan infrastruktur pembangunan kesehatan baik dari Puskas Mas dan Pustu kemudian skala prioritas yang ketiga adalah urusan-urusan di bidang kesehatan sebagai upaya pendukung dalam standar pelayanan minimal program yang harus dilakukan adalah bagaimana pembangunan itu mulai dari ibu hamil itu target kita ibu hamil harus terlayani sesuai standar harus 100% juga kemudian bagaimana pelayanan bayi baru lahir standar yang seperti apakah itu Pak? standar pelayanan harus mendapatkan pemeriksaan ibu hamil secara lengkap mulai pemeriksaan K1 sampai K4 harus lengkap kemudian dia mendapatkan imunisasi secara lengkap dan tambahan tablet tambah darah sesuai dengan standar jadi target kita adalah 100% begitu selanjutnya setelah ibu ini melahirkan maka pelayanan bayi juga harus 100% dimana pelayanan bayi tersebut bayi-bayi yang ada di Kabupaten Mamung Tengah harus mendapatkan imunisasi dasar lengkap secara lengkap 100% kemudian setelah bayinya kita urus kemudian pelayanan balitanya dari bayi kemudian naik ke balita kita juga harus lakukan bagaimana para balita tersebut dapat dilakukan penimbangan secara maksimal sampai usia 5 tahun kita harus lakukan kemudian dapat tablet vitamin A 2 tahun sekali pada bulan Februari dan Agustus kemudian mendapatkan juga pelayanan obat cacing bagi para balita tersebut kemudian masuk lagi ke usia prasekolah kemudian SPM selanjutnya pada usia remaja kemudian selanjutnya adalah usia produktif usia produktif artinya dewasa disitu kita lakukan penjaringan pendataan ke seluruh penduduk kita yang ada di Kabupaten Mamuji Tengah jadi dari tadi mulai ibu hamil sampai usia produktif dan remaja iya remaja kemudian produktif kemudian setelah masuk produktif tersebut ada di dalam SPM itu penyakit-penyakit yang tidak menular yang masuk kategori SPM ini wajib pemerintah daerah harus melakukan itu salah satunya adalah penyakit diabetes malitus kemudian penyakit hipertensi kemudian penyakit orang dengan gangguan jiwa yang terakhir adalah HIV-AID jadi 12 standar pelayanan minimal ini pemerintah daerah harus melakukan sebagai laporan sejarah rutin yang harus kita laporkan ke Kemendakri sebagai upaya pembangunan kesehatan di daerah dan targetnya itu adalah 100% semua 100% semua jadi itu adalah merupakan upaya-upaya yang kami lakukan dengan berbagai program yang ada dan daya dukung sumber daya manusia yang ada dan infrastruktur yang hari ini kami di Mamuji Tengah mulai berbenah dari 10 puskesmas infrastrukturnya hampir selesai kemudian sumber daya manusia untuk pemenuhan kebutuhan yang kurang itu adalah kebutuhan medis dokter tapi Alhamdulillah di APBD perubahan ini dengan persetujuan Bapak Dewan yang terhormat kami telah disetujui untuk dokter kontrak swasta dari ada 5 puskesmas yang masih belum ada dokternya kami membuat program kemudian Bapak Dewan yang terhormat memberikan sekalian prioritas pada program kami dan Alhamdulillah di APBD perubahan ini kami melakukan rekrutmen untuk pemenuhan sumber daya manusia terkhusus dokter untuk memenuhi puskesmas yang belum ada tenaga medisnya kita melakukan upaya semaksimal mungkin dengan sumber daya manusia yang ada dengan anggaran yang tersedia ya kami mengajak teman-teman adalah sumber daya manusia kesehatan di Mamuji Tengah kita memaksimalkan apa yang ada daerah kita otomi baru tapi kita melakukan berupaya bau-membau bagaimana walaupun Mamuji Tengah ini kabupaten yang baru tetapi jangan karena yang baru kita merasa tertinggal sebagai contoh hari ini adalah saat program nasional sedang digalakkan yaitu imunisasi MR yang dilakukan di luar Jawa termasuk Mamuji Tengah Sulawesi Barat secara keseluruhan dan Mamuji Tengah hari ini cakupan yang nomor 2 di Provinsi Sulawesi Barat dari 6 kabupaten ya sesudah memasah ya kita ini sudah kisaran 80% sampai saat ini target itu 95% jadi itu membuat fakta bahwa walaupun kabupaten baru tapi kita juga bukan urutan ke-6 dalam hal-hal program-program yang ada baik program-program yang sebabnya regional provinsi ataupun program nasional terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami dalam isu dialog saat ini sudah berapakah puskesmas yang sudah terakreditasi dan apa yang ingin dicapai oleh dinas kesehatan terkait dengan akreditasi ini baik akreditasi adalah merupakan upaya mewujudkan puskesmas yang berkualitas puskesmas yang menjadi dambaan daripada masyarakat karena outcome daripada akreditasi itu adalah kepuasan pasien untuk mendapatkan layanan yang lebih baik terhadap kesehatan yang ada di kabupaten Mamu Jitengah jadi untuk mewujudkan itu adalah kita harus mengikuti adalah penilaian daripada akreditasi itu akreditasi itu saya beratkan sebuah gadis wajah yang cantik dari luar hatinya nerbiutinya ya Pak nerbiutinya itulah sebenarnya roh daripada akreditasi untuk mewujudkan itu apa yang kami lakukan adalah kami dengan semua teman-teman insan kesehatan adalah berupaya semaksimal mungkin bagaimana memperbaiki baik eksternal ataupun internal eksternal adalah bagaimana lingkungan puskesmas ini tertata separbati secara baik orang begitu lewat di depan puskesmas melihat puskesmas itu sudah tertarik belum melihat isinya kemudian setelah masuk isinya bagaimana sumber daya manusianya yang ada di dalam terutama adalah dalam memberikan layanan kepada masyarakat jangan kita melihat adalah petugas yang ditakuti oleh masyarakat yang kedua adalah secara administrasi administrasi dari tiga yang menjadi ukuran nilai yaitu administrasi kemudian upaya kesehatan perorangan kemudian upaya kesehatan masyarakat semuanya ini adalah kita perbaiki dengan bimbingan dari dinas kesehatan kemudian begitu pula adalah kita meminta dari provinsi untuk membantu untuk bagaimana menjadi guru kami untuk memperbaiki atau membimbing kami dalam proses akreditasi ini di Mamuju Tengah ada 10 puskesmas dan 1 rumah sakit rumah sakit kita tahun lalu sudah terakreditasi kemudian tahun 2017 dari 10 puskesmas itu sudah 2 terakreditasi tahun 2018 kita dorong 2 lagi 2 puskesmas yang sudah kita dorong akreditasi kita mendapat pengakuan media kemudian tahun ini 2018 ada 2 puskesmas yaitu puskesmas larak dan puskesmas pengali harapan kita pada tahun ini minimal juga 2 puskesmas itu adalah media dan harapan kita adalah masuk di utama yaitu atau di atasnya upaya-upaya itu kami lakukan secara maksimal kemudian tahun 2019 masih tersisa 6 yang kewajiban pemerintah daerah untuk mendorong bagaimana yang 6 ini masuk ke dalam penilaian akreditasi kenapa karena 2019 harus ada minimal satu kecamatan satu puskesmas yang terakreditasi pelayanan BPJS yang mewajibkan bahwa puskesmas yang bisa kerjasama dengan BPJS adalah puskesmas yang terakreditasi tidak ada jalan lain adalah dinas kesehatan kemudian mendapat support dari lintas sektor terkait kemudian penambahan budgeting dari Bapak Dewan yang terhormat sehingga dapat memaksimalkan kami pada tahun ini ataupun nanti tahun 2019 seluruh puskesmas di Kabupaten Mamuju Tengah dapat terakreditasi seperti itu apakah yang menjadi kendalanya itu Pak yang menjadi kendala sebenarnya dalam proses akreditasi adalah pemenuhan jenis ketenagaan yang masih belum bisa kita penuhi dalam arti sumber daya manusia puskesmas yang kita dorong akreditasi adalah harus memenuhi standar daripada SDMK yang ada di puskesmas kendalanya adalah masih ada beberapa puskesmas belum tercukupinya tenaga tenaga pada profesi profesi tertentu upaya apa yang dilakukan adalah salah satunya tadi untuk pemenuhan dokter kita melakukan kontrak daerah jadi kontrak daerah kita mengharapkan dokter-dokter yang sudah selesai kemudian memenuhi standar dari kualifikasinya mau masuk ke Mamuju Tengah kita memasuk Mamuju Tengah dengan melakukan rekrutmen melalui kontrak daerah karena kalau kita mengharapkan saja melalui CPNS maka regulasinya cukup panjang sementara kebutuhan ini sangat mendesak di masyarakat kemudian regulasi kedua untuk pemenuhan tenaganya adalah kita sedang membuat regulasi tentang kontrak juga bagi tenaga-tenaga tertentu contoh yang masih kurang adalah tenaga farmasi kemudian tenaga analis yang harus dipenuhi di puskesemas itu kemudian kalau faktor yang lain dalam proses akreditasi kita menggunakan pemberdayaan masyarakat yang ada di kecamatan itu dalam artian koordinasi dengan para camat dan kepala desa di mana puskesemas itu yang akan kita dorong akreditasi untuk sama-sama mensupport bahkan adalah bukan hanya dari segi bantuan moral saja tapi banyak para kepala desa para camat memberi bantuan material untuk berkontribusi pada puskesemas-puskesemas yang akan kita majukan untuk akreditasi baik sebentar kita akan bahas lebih lanjut tapi setelah kita jeda dulu tetap bersama kami di program isu dialog baik terima kasih anda masih bersama kami dalam program isu dialog baik bu ini terkait isu nasional saat ini dengan gizi buruk adalah stunting upaya apa saja yang dilakukan terkait dengan stunting ini baik terima kasih untuk dinis kesehatan saat ini kami sedang melakukan upaya perbaikan gizi dengan seribu hari pertama kelahiran meningkatkan kualitas kelas ibu hamil pemberian tablet FE terus lebih banyak konseling kepada masyarakat khususnya ibu hamil untuk memperbaiki gizi buruk itu dimulai dari masa konsepsi sampai usia dua tahun kelahiran adakah konsumsi makanan yang khusus buat ibu hamil tersebut nah untuk konsumsi makanan mereka harus ibu hamil memang secara kualitas harus lebih tinggi makan kualitas makanannya dibanding dengan ibu bias kebanyakan jadi di saat hamil di saat sebelum hamil dia makan satu piring mungkin di saat di hamil dia harus makan lebih banyak dari itu begitu juga konsumsi yang lain-lainnya termasuk protein dan vitamin buah-buahan di samping itu kan biasanya kami dari dinis kesehatan ketika kita melihat ada kurang energi kronis kita biasanya memberikan susu ibu hamil ada bantuan susu ibu hamil termasuk biskuit ibu hamil untuk menekan isi buruk terhadap ibu hamil tersebut hal yang dilakukan dalam menekan angka kematian ibu dan anak seperti apakah nah untuk menekan angka kematian ibu dan anak kami secara berkesinambungan bersinergi dengan beberapa termasuk bapak kepala desa termasuk tokoh-tokoh masyarakat sering kami ada mengadakan penyeluhan termasuk yang kemarin kita lakukan advokasi ke beberapa desa yang kami anggap bermasalah ada satu desa yang kami anggap ini sebuah site inovatif yang dilakukan ketika angka kematian itu tinggi mereka melakukan sebuah inovasi memberikan reward kepada masyarakat yang melahirkan di fasilitas pelayanan kesehatan karena saat ini indikator persalinan itu bukan lagi di rumah tapi di fasilitas pelayanan kesehatan nah itu salah satu upaya pemerintah bagaimana caranya menekan angka kematian ibu jadi tidak boleh lagi melahirkan di rumah jadi tidak ada lagi tidak ada lagi tidak dibenarkan lagi ada persalinan di rumah terus di kabupaten memujudannya ini adakah perkampungan yang akses sanitasi dan air bersihnya itu belum memadai masih lumayan banyak Pak Dewan salah satu di antara yang terakhir kami kunjungi kemarin itu Desa Salupangkang 4 itu benar-benar akses air minumnya mereka masih karena pump sampai ke sana belum belum maksimal jadi ada beberapa desa memang untuk wilayah kabupaten mau buju tengah ini masih akses untuk air minumnya masih sangat kurang upaya yang dilakukan oleh dinas kesehatan nah bekerjasama dengan pump simas itu nah ini dari pusat juga sudah menelorkan beberapa kegiatan tahun 2017 kemarin tapi itu kami anggap masih belum maksimal karena itu secara keberhasilan tidak maksimal Bapak Dewan yang terhormat karena kemarin dari 5 titik proyek air bersih yang digelontorkan oleh pusat itu yang tingkat keberhasilannya ada 3 yang maksimal selebihnya itu tidak bisa dipergunakan secara maksimal apa saja itu di antara 3 itu apa saja desa ada 3 desa yang mereka bisa sarananya mereka bisa pergunakan maksimal dan ada 2 titik yang mereka mungkin karena secara secara umum tanahnya mungkin atau tidak mendukung tekstur tanah mungkin yang tidak mendukung dan memang kondisi alam yang tidak mendukung karena setelah di pemasangan kemarin daerah selalu pangkang ke bawah itu setelah itu mereka pasang terjadi bencana banjir jadi robohlah semua dan itu tidak bisa dipergunakan sama sekali baik sebentar kita akan bahas lebih lanjut tapi sebelumnya kita jadah dulu tetap bersama kami dalam program isu dialog terima kasih terima kasih Anda masih bersama kami dalam program isu dialog adakah daerah khusus yang merupakan daerah tertinggal dan rawan bencana baik jadi di kabupaten Mamuji Tengah sesungguhnya daerah kita yang sangat tertinggal itu tidak terlalu banyak bila dibandingkan dengan kabupaten-kabupaten lain yang ada di Sulawesi Barat daerah kita yang tertinggal kemudian akses yang sulit itu pertama Salulebo di kecapatan Topoyo itu desa Salulebo itu adalah sebuah desa memang di penghujung di perbatasan Topada itu aksesnya masih belum bagus kesana jalanan kemudian daerahnya tersebut adalah memang daerah yang selama ini adalah rawan bencana kemudian daerah tertinggal kita yang sulit akses kita adalah untuk di kecamatan Topada itu berada di dua desa yaitu desa Sejati dan Salwada disana dua desa itu ada puskesmas yang dibangun oleh pemerintah daerah khusus untuk dua desa itu kenapa salah satunya adalah memenuhi pemenuhan pelayanan kesehatan di daerah sulit yang ada di dua desa itu kemudian untuk kecamatan Budong-Budong ada dua desa juga yaitu desa Pasapak kemudian desa Bojok dan desa Lembahada itu daerah sulit kita kemudian di kecamatan Karosa yaitu ada desa Sajangu yang cukup jauh di ujung kemudian desa-desa ini adalah untuk karena daerah itu adalah daerah sangat sulit pemenuhan kesehatan adalah penambahan-penambahan yaitu bangunan puskesdes di dusun-dusun sangat terpencil kita maksimalkan seperti di Salulebu disana sarana kesehatannya ada satu pustu dan dua poskesdes kemudian di Tobada itu ada desa sebenarnya yang kategorinya tidak tertinggal tetapi ada dusun-dusun yang cukup jauh yaitu desa Batu Parigi itu sangat banyak ada 11 dusun dan ada sekitar 9 dusunnya di daerah sulit disana juga kita maksimalkan dengan pembangunan infrastruktur pustu ada tiga kita bangun dibangun oleh pemerintah daerah disana jadi empat sarana kesehatan yang ada di Batu Parigi kemudian di Sanjangu juga kita ditambahkan juga puskesdes untuk memenuhi sarana itu kemudian untuk ketenagaan yang daerah sulit tersebut adalah dimaksimalkan jumlah tenaga kontrak yang ada jadi setiap pustu tersebut dikita maksimalkan segala prioritas adalah tenaga kontrak terkhusus adalah bidan dan perawat yang ada di masing-masing poskesdes sangat terpencil tersebut adalah suatu upaya untuk pendekatan jangkauan bagaimana masyarakat untuk mendapatkan layanan kesehatan kemudian di 2019 pada Bapak Dewan yang terhormat kami memprogramkan di Dinas Kesehatan adalah untuk insentif petugas daerah sangat terpencil Bapak Dewan yang terhormat kenapa supaya mereka termotivasi kerja dan semangat karena jangan kita samakan teman-teman yang bertugas di daerah sangat terpencil dengan biasa sama ini akan menjadi sebuah penilaian kerja yang tidak fair kemudian tidak berkeadilan ini kami sudah sampaikan juga kepada Bapak Sekretari Daerah kemudian Bapak Tim TAPD untuk memfasilitasi daripada program kami ini jadi ini adalah suatu upaya di 2019 adalah pemenuhan tenaga dokter insentif dokter kemudian dengan terkhusus adalah tadi berkaitan dengan daerah sulit daerah kita yang tertinggal adalah pemenuhan tenaga kemudian pemberian intensif insentif anggaran insentif tambahan untuk mereka-mereka yang bertugas di sana agar mereka lebih dapat maksimal bekerja kemudian untuk pemenuhan yang lain yang daerah sulit tersebut adalah dengan pengadaan sarana transportasi yaitu motor yang bisa menjangkau darah sulit yaitu dalam bentuk motor trail tahun ini ada 6 unit kita distribusikan untuk daerah-daerah yang sulit tersebut seperti itu yang kita lakukan kemudian kalau berkaitan dengan mitigasi bencana dinas kesehatan bekerjasama dengan badan penanggulangan bencana daerah selalu ada simulasi yang dilakukan dan dinas kesehatan berperan aktif dalam upaya-upaya pencegahan tersebut seperti apakah peranan yang dilakukan dinas kesehatan terkait penyalahgunaan narkoba yang kebanyakan di kalangan remaja ini baik untuk penyalahgunaan narkoba sebenarnya tugas itu adalah sangat dilakukan oleh banyak lintas SKPD atau dinas-dinas yang lain mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang berkaitan dengan pencegahan daripada narkoba itu kemudian secara tupuksi kami pada dinas kesehatan yaitu ada dua yang kami lakukan yang pertama adalah bagaimana kami mensosialisasikan peneradaran kemudian kemudian DMP kemudian obat-obat yang lain seperti obat-obat yang harus dipungsikan untuk analgetik tetapi mereka campur-campur dan ini sebuah fakta yang ada di masyarakat seperti lem kemudian bahkan bensin itu terjadi di masyarakat salah satunya adalah apa yang menjadi penyebab itu semua ibu adalah ketersediaan di toko-toko cukup banyak di toko-toko cukup banyak sangat mudah anak-anak kita mendapatkannya itu kita melakukan sosialisasi di lima kejamatan itu sudah dua tahun kita lakukan ini tahun kedua untuk sosialisasi itu tadi hari ini tadi di kejamatan Pangali kita lakukan juga itu dengan menghadirkan kepala desa kemudian jamat kemudian para pelaku-pelaku penyedia daripada obat tersebut terutama adalah toko-toko yang ada di desa-desa kita lakukan kenapa? awal daripada narkoba itu disitu itu yang pertama kita lakukan dinas kesehatan tentang peredaran obat yang sesungguhnya obat itu sederhana obat itu hanya untuk obat batuk yang menekan sarap tetapi penggunaannya disalahgunakan oleh anak-anak kita kemudian yang kedua adalah seperti yang dilakukan oleh dinas-dinas yang lain kami melakukan sosialisasi tentang narkoba secara umum terkait dengan narkoba yang menghadirkan semua terutama anak-anak pelajar yang ada di Kabupaten Mamu Jutan ini secara sampling dari kejamatan-kejamatan kita lakukan jadi untuk penyalahgunaan narkoba dua kegiatan ini kita lakukan secara berkala untuk tahun depan yang berkaitan dengan peredaran obat itu kita sudah kerjasama dengan balai pom dengan kepolisian itu sudah penindakan lagi bukan sosialisasi karena sosialisasi kita sudah lakukan dua tahun jadi tahun 2017 2018 sosialisasi 2019 kegiatan kita tidak sosialisasi lagi terhadap peredaran obat yang tidak sesuai dengan prosedur izin kita melakukan penindakan yang dikerjasamakan dengan balai pom dan pihak kepolisian karena tidak ada lagi toleransi lagi untuk tahun depan dua tahun kita sudah sosialisasi karena yang boleh sebenarnya menjual atau menyediakan obat itu sangat jelas tertentu yaitu puskesmas rumah sakit kliniknya kemudian apotik kemudian toko opat berizin kemudian klinik swasta toko-toko yang lain yang hanya menjual barang jampuran itu tidak boleh menjual obat itulah upaya itu kita lakukan karena embryo daripada penyelena narkoba adalah penggunaan obat-obat yang sederhana yang kelebihan dosisnya yang dipakai oleh anak-anak kita baik pak saya melangkah ke ibu sekretaris dinas kesehatan ini ada berapakah jumlah penerima atau pengguna jaminan kesehatan nasional untuk saat ini sudah 61 persen untuk memujuk tengah yang telah menggunakan jasa tapi itu PBI Pak Hadis untuk secara keseluruhan saat ini JKN sendiri jaminan kesehatan sendiri itu secara pendanaan ada di kami dinis kesehatan tapi secara data itu ada di dinis sosial ibu jadi tidak sepenuhnya ada di kami jadi JKN itu sendiri ada dinis kesehatan kerjasamanya ada BPJS plus ada dinis sosialnya secara data itu ada di dinis sosial itu baik ya boleh Pak boleh bahwa JKN juga sama dengan akreditasi tahun 2019 suatu hal yang wajib bagi pemerintah kabupaten kota di seluruh Indonesia universal head cover rate itu harus minimal 95% 95% itu kepesertaan daripada jaminan kesehatan kita hari ini memuji tengah seperti yang dielaskan dari Ibu Sekretaris tadi baru 61% kita kita mempunyai kewajiban lagi adalah masih sekitar 35% harus kami 34% kami kerja keras untuk menghormati UHC itu kendalanya sebenarnya adalah setelah kami mengevaluasi adalah kita harus maksimalkan sebenarnya sosialisasi tentang jaminan kesehatan ini karena kami berkeyakinan masyarakat di Mamuju Tengah sesungguhnya punya uang untuk masuk ke situ kalau kita melihat yang menjadi masalah informasi ini tentang jaminan kesehatan nasional terkhusus yang mandiri belum sepenuhnya sampai kepada masyarakat kita terutama adalah tentang prosedur prosedur masyarakat kita kami sudah menyampaikan ke BPJS kita tingkatkan bagaimana sosialisasi ini kepada kelompok-kelompok tertentu contoh pada kelompok petani sawit yang tergabung dalam wadah komunikasi antar kelompok kelapa sawit ini ini terstruktur dengan jumlah yang cukup banyak dan mereka berpenghasilan yang cukup dan memperoleh punya wadah kami menyampaikan ide kepada BPJS sentuh dia kemudian kita kerjasama dengan perusahaan kalau itu kita lakukan yang 40% yang 34% ini insya Allah bisa terdorong jadi upaya apa yang dilakukan adalah maksimalkan sosialisasi yang kita komunikasikan kepada titik-titik tertentu yang memang merupakan basis yang bisa untuk mendorong menjadi kepesertaan JKN Mandiri mungkin itu ini pertanyaan yang terakhir buat Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mamujo Tengah apa saja yang telah dicapai oleh Dinas Kesehatan pada tahun 2018 ini di Kabupaten Mamujo Tengah oleh Ibu Sekus ternyata ingin menjawab begini Ibu untuk tahun 2018 khusus untuk Dinas Kesehatan yang telah dicapai yang pertama eliminasi malaria itu sudah dapat penghargaan tingkat nasional kita sudah dapat sertifikasi tingkat nasional nah ini Mamujo Tengah sertifikatnya itu awal tahun 2018 yang kedua posyandu posyandu itu ada di Tobada kita juga masuk dalam posyandu terbaik sesulbar itu yang yang kedua selanjutnya akreditasi 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 kita sudah mencapai 20 kes masih itu sudah mencapai media tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan sebelumnya kita paling mengharap standar yang paling tidak kita sudah masuk dalam akreditasi tapi ternyata karena berkat support dari Bapak anggota Dewan yang terhormat saat itu dapat lebih ya Alhamdulillah kita dapat lebih dari apa yang kita harapkan kemarin terakhir untuk saat ini di Mambu Jutengah juga kami sudah menelorkan dua nakis teladan jadi tenaga kesehatan terbaik teladan Susulawesi Barat dan ini tingkat nasional Mambu Jutengah ini mewakili Susulawesi Barat ke tingkat nasional ini dua orang yaitu dari Puskes Mas Durikumba seorang dokter di Puskes Mas Durikumba dan satu lagi tenaga keseling dari Saluwada Puskes Mas Saluwada Alhamdulillah lagi-lagi ini ada support dari beliau yang selalu ada di setiap kami butuh jadi beliau selalu memberikan support ketika kami ingin mencapai prestasi itu jadi kemarin ketika ada persiapan untuk ke tingkat nasional ini kita dipusatkan di Karusa kebetulan beliau ibunya seorang camat juga di sana dan beliau hadir untuk itu nah akreditasi kami berharap untuk ke depan beliau masih ada bersama kami beserta dengan ibu Pak sangat mendukung sekali ya Bapak Dewan yang yang mulia yang terhormat harapan kami ke depan kami masih ingin menyongsong enam lagi Puskes Mas akreditasi untuk tahun depan dan dua Puskes Mas untuk tahun ini harapan kami kami masih ingin mendapat support dari secara komprehensif kami masih ingin butuh support dari semua pihak agar akreditasi Puskes Mas mau menuju tengah itu bisa tercapai dengan maksimal seperti yang kami harapkan saya menambahkan sedikit tentang keberhasilan salah satu seperti yang disambang Ibu Sekretaris tadi kalau kita melihat ukuran daripada indeks pembangunan manusia itu salah satu indikator penilaian keberhasilan pembangunan daerah ya untuk umur harapan hidup kalau di bidang kesehatan yang kedua angka kematian ibu dan angka kematian bayi umur harapan hidup sesuai dengan data dari BPS bahwa Mamujetengah itu 67 umur harapan hidup kita yang tertinggi di Sulbar itu adalah Mamasa 70 tahun kita urutan kedua daripada 6 kabupaten yang ada di Provinsi Sulawesi Barat kita sudah berada pada di atas rata-rata umur harapan hidup Provinsi Sulawesi Barat kemudian angka kematian ibu yang menjadi ukuran standar Mamujetengah juga tidak berada walaupun kabupaten baru tidak berada pada urutan ke-6 karena sampai hari ini ini sudah pada triwulan masuk ke-4 angka kematian ibu kita adalah insya Allah stop di 2 saja tidak bertambah dan harapan kita sesungguhnya adalah 0 tetapi angka 2 itu sudah angka yang luar biasa juga ya angka kematian ibu dan harapan kita sampai Desember tetap berhenti di 2 salah 2 indikator ini tadi adalah merupakan ukuran daripada keberhasilan pembangunan daerah di bidang kesehatan dalam ukuran indeks pembangunan manusia mungkin itu kami menambahkan baik terima kasih Anda masih bersama kami dalam program isu dialog kita melangkah ke wakil ke-2 DPRD Kabupaten Mamojo Tengah ada Bapak Hasanuddin untuk Bapak Hasanuddin Bagaimanakah kemudian DPRD memberikan super dalam hal pengawasan dan penganggaran di Dinas Kesehatan Kabupaten Mamojo Tengah baik terima kasih pertama-tama kami atas nama lembaga atau DPRD Kabupaten Mamojo Tengah memberikan apresiasi terhadap pemerintah Kabupaten Mamojo Tengah melalui Dinas Kesehatan minimal ada kemauan yang luar biasa bicara tentang kesehatan itu adalah merupakan sesuatu yang sangat vital ini adalah persoalan mendasar di masyarakat kita tahu sebesar apapun potensi sebuah daerah ketika masyarakatnya itu tidak sehat itu tidak ada gunanya nah saya kira kesehatan ini tadi saya katakan bahwa merupakan sebuah hal yang sangat mendasar tadi oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mamojo Tengah Ibu Sekretaris itu sudah memberikan gambaran-gambaran implementasi program yang telah dilaksanakan selama ini semua itu terwujud berkat dukungan DPR dalam rangka mensupport memberikan dana sebagai ya hak-hak DPR di dalam budgeting di dalam anggaran sama seperti yang dibahasakan Pak Kas dan Ibu Sekretaris jadi sekali lagi saya katakan perwujudan dari seluruh program yang sudah terlaksana Alhamdulillah itu sudah dirasakan masyarakat itu berkat daripada dukungan penuh dari DPR terutama di dalam memberikan porsi anggaran melalui APBD ya itu kemudian tentang pengawasan sekiranya pengawasan itu juga melekat sebagai tupoksi tugas pokok dan fungsi DPR untuk selalu memberikan pengawasan baik pada tingkat pengelolaan keuangan terutama daripada implementasi yang diharapkan di masyarakat tentunya sangat relatif kita berbicara tentang keberhasilan kesehatan di tingkat masyarakat berbicara tentang kepuasan sekiranya itu relatif tapi minimal ada upaya-upaya yang selalu kita sampaikan kepada pemerintah kabupaten memujud tengah bahwa mungkin ini loh yang perlu dibenahi ini yang perlu diperbaiki jadi saya kira sinergitas kita dari DPR dan pemerintah kabupaten itu selalu seiring karena ini adalah bersinergi karena ini adalah tanggung jawab bersama dan kita juga dari DPR selalu memberikan pengawasan memantau menurut menurut kami menurut kami bahwa pelayanan yang ada sekarang itu sudah sangat memadai sudah sangat memadai namun kita selalu berupaya itu dalam merupakan sebuah upaya dalam proses untuk menuju yang lebih memadai yang lebih baik lagi atau dengan kata lain bagaimana derajat kesehatan masyarakat itu bisa tercapai sebagaimana apa yang diharapkan dan bagaimana secara keseluruhan kesehatan itu bisa dirasakan oleh masyarakat secara batin dan secara lahirnya harapan kita apa yang ada sekarang itu selalu kita berharap untuk ditingkatkan dan ditingkatkan seterusnya orang bijak mengatakan bahwa kemarin itu adalah sebuah inspirasi kenangan hari ini merupakan sebuah kenyataan sebagai bentuk koreksi dan hari esok adalah sebuah harapan yang patut kita perjuangkan sangat luar biasa sekali ya baik kita jodoh dulu tetap bersama kami di program isu dialog terima kasih anda masih bersama kami dalam program isu dialog selanjutnya saya melangkah ke tokoh masyarakat sekaligus kepala desa ada bapak sultan untuk bapak sultan sejauh ini seperti apakah pelayanan kesehatan yang bapak rasakan di kabupaten Mamojo Tengah ini terima kasih begini Alhamdulillah dengan adanya dana desa ini yang diturunkan oleh pemerintah pusat ke daerah sehingga Alhamdulillah saya sebagai kepala desa dalam suatu daerah bisa mengambil suatu kebijakan-kebijakan yang menyangkut masalah kebaikan masyarakat peran-peran khusus siapa iya sehingga Alhamdulillah dengan adanya dana desa ini kami bisa memberikan suatu support kepada teman-teman masyarakat di desa kami supaya dia bisa melahirkan di suatu tempat yang memang ditentukan oleh dinas kesehatan di fasilitas kesehatan yang ada Alhamdulillah sehingga pada waktu kami perencanaan musyawara desa kami mengambil suatu inisiatif karena mengingat banyaknya masyarakat yang belum menyadari bagaimana manfaat dan kekurangan dikala kita melahirkan di fasilitas kesehatan dengan yang melahirkan di rumah sehingga pada waktu itu kami melihat bahwa merupakan dengan adanya super yang dilakukan oleh pemerintah desa sehingga masyarakat bisa melahirkan di tempat-tempat yang ditentukan sehingga Alhamdulillah kami bisa melakukan itu seperti apakah harapan Bapak selaku toko masyarakat dan kepala desa tentang pelayanan kesehatan yang lebih baik di masa akan datang khususnya di Kabupaten Mamuja Tengah terima kasih harapan-harapan kami merupakan dengan adanya pelayanan-pelayanan seperti ini masih bisa selalu ditingkatkan dan ditingkatkan seperti harapan juga Pak Ketua Dewan yang terhormat sehingga apa yang dibutuhkan oleh masyarakat bisa terlaksana dengan baik bisa terpenuhi dengan baik baik insyaallah kita akan berjumpa lagi di lain waktu dan kesempatan Bapak Ibu semoga perbincangan kita ini dapat bermanfaat saya Raisa Alimuddin mewakili tim Jurnal TV yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh dan sampai jumpa